Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar jagoan jajaran operator andalan jumpa lagi di channel one soon pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang cara menghapus lokal disdek di Windows 10 pertama terlebih dahulu kita masuk ke file explorer yang ini atau kita bisa tekan window plus e nah maka akan muncul tampilan seperti berikut ini nah disini pada disk PC ada tiga partisi yaitu lokal dis C lokal dis D dan lokal dis nah disini saya akan menghapus lokal disdek nah caranya kita pilih disk PC kemudian kita klik kanan nah disini kita pilih manage kita tunggu nah maka akan muncul tampilan seperti berikut ini disini adalah komputer management nah setelah itu kita pilih disk management kita pilih disini nah maka akan muncul pada sebelah kanan tampilan seperti berikut ini disini saya akan menghapus lokal disdek kita pilih yang ini pada lokal disdek kemudian kita klik kanan kemudian kita pilih delete volume kita pilih yes nah kita coba lihat nah disini kita lihat lokal disdek menjadi hilang lalu bagaimana caranya untuk mengembalikan partisi D yang tadi kita hapus caranya sama seperti tadi kita masuk ke disk PC kita pilih manage kemudian kita pilih disk management nah kita pilih yang unallocated kita pilih yang unallocated yang ini kita klik kanan kita pilih new simple volume nah disini kita pilih next 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 dan finish nah disini sudah muncul kembali lokal disdek yang tadi kita hapus kita lihat disini sudah muncul kembali nah demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh